Karebet, perjalananmu sudah benar menuju ke utara Berjalanlah terus ke barat Saya hanya mengikuti naluri saya, Guru Bagus, ikuti terus nalurimu Jika kau latih nalurimu Insya Allah, kau akan bisa membedakan Mana jalan yang baik dan mana jalan yang sesat Tidak ada sesuatu yang perlu dipikirkan sebelum kita mengerjakannya Kalau kau melihat kemunkaran Kau harus merubahnya dengan tanganmu Kalau kau tidak sanggup Kau coba dengan lidahmu Dan kalau itu pun tidak mampu Kau coba dengan hati nuranimu Itu juga selemah-lemahnya iman, Karebet Semua ajaran dan petuah Guru Akan selalu saya ingat Assalamualaikum Waalaikumsalam Kamu ini apa enggak ada capeknya Berjalanan aku bertemu dengan wanita cantik Eh 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 Jadi sampaian tuh Yang keroknya Hei, orang asing, mingirlah, ini urusan kami Gak, 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 gak Ben, ada yang mau ngajakin latihan berantem nih Kalian tidak tahu berurusan dengan siapa Jadi sebaiknya kalian menyingkir sebelum kami mengutungi leher kalian Siapapun kalian, aku tidak akan membiarkan kalian pergi dari sini hidup-hidup Kurang ajar sekali Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Katakan, siapa yang menyuruh kalian Katakan Baik-baik, kami jangan dibunuh Yang menyuruh majikan kami, Tuhan Tanah Nusa Wungu Bila kepadanya, aku akan segera datang Pak, 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 pak Bet, bet, orang tua ini sudah mati, bet Bet, mati, bet Oh, rupanya baru ya ke sana ke Nusa Wungu ini Sudah gak haru cendana pula Eh, sudah tahu bertanya pula Eh, kebetulan, eh, numpang lewat Keduh, keduh, keduh Eh Keduh, ram, sediakan nasi lewat Sematrasi dan arah serintong Baik, Tuhan Cepat pindah Bangun! Apa kalian baru datang di Nusa Wungu ini? Pertanian sama, bet Gak, 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 gak Betul, namanya kenapa? Hei, apa keperluan kalian datang kemari? Saya ingin bertemu dengan Tuhan Tanah Nusa Wungu ini Ya Kalian pikir siapa kalian? Berani memanggil majikan kami? Gak, 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 gak Apa anak buah sampian ini belum ngomong? Kita berdua ini datang kemari ingin bertemu Hmm Sukuhin kalau kita mau datang Bukan begitu, bet Itu Masuk teman saya ini Eh, teman kalian yang sudah Kami buat babak belur Seperti anak lutung Gak, 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 gak Itu tuh yang namanya Namanya siapa, bet? Oh, iya, maaf Belum nyebutin nama tadi Keburu Mereka main serang aja Main tubruk Kayak kebo Kebo apa, bet? Kebo gendeng, gak, 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 gak Gak, gak, gak Kurang aja Kurang aja Bet, kita cari tempat yang lebih luas, bet Oke? Gak, 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 gak Eh, sabar dulu Sabar dulu Gitu Sebentar ya Bet, ayo bet Keluar Aku menyusulnya Ayo, di luar Ayo, di luar Cepat, bet Hei, Kisanak Berapa nyawa Kisanak? Hah? Memang saya tidak mau punya nyawa banyak Tapi Kalau Kisanak mau mencoba saya Kisanak lawan dulu teman saya Dan kalau teman saya kalah Baru Kisanak hadapi saya Kurang ajar Herta Ya 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 Ha Fingers apenas Enjaga H wished Ya Ya Jadi Yienia I conversation 하는 Kis Sampai Klecer Tak Sw 쿠 Kisanak Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan Tanah Nusaungu ini Sebaiknya Kisana punya alasan berada di sini Karena kalau tidak Saya minta segera tinggalkan desa ini Kami tidak menerima pengacau di sini Aduh, Aduh, Den Apa sih? Saya takut, Sumpah, Den Tapi jangan cek tangan, baju ini sobek Saya takut, takut Eh, gimana bisa cari kayu kalau tanganku dipegang begitu? Aduh, saya takut Eh, memangnya juta ini ada apa-apa Gak ada apa-apa kok Takut, sampai ini gimana? Aduh, saya cepat lari Eh, alam, alam Sampai ini gimana sih? Itu, itu dia tuh, hantu ular, hantu ular Eh, 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 shush Wanita cantik kok, dibilang hantu Heron jelek, siapa namamu? Aku? Gagak, gagak Masa aku dibilang orang jelek, ganteng begini kok? Itu, itu Aku cuma bertanya sekali Siapa namamu? Dan siapa nama temanmu itu? Hehehe, kalau mau kenalan Hehehe, ke rumah dong Nama ku Dadu Ngabuk Alias Joko Pingit Dan ini, nama kamu siapa? Nama saya Turam Turam Namanya Kareben Katanya hanya lewat Tapi menurut saya Dia, mempunyai niat tertentu berada di sini Dan menurut saya Pemuda itu Bukan pemuda biasa Apa maksudnya bukan pemuda biasa? Saya bisa merasakan ilmunya cukup tinggi Dan kemungkinan besar Dia keturunan bangsawan Kebetulan kalau begitu Kita jadikan saja sebagai menantuku Kekuasaanku Akan bertambah lebih besar Saya yakin Dia menolak Belum dicobaki Sebaiknya kau undang besok untuk bertemu denganku Sejak kapan kau suka melamun kencana? Saya aja tidak bisa tidur, ayah Kau juga tidak pernah tidak bisa tidur Besok aku akan mengundang Karebet Siapa Karebet? Pemuda itu Namanya Cukup tingkir Rupanya kau sudah kenal baik Besok kau saja yang mengundang dia bertemu dengan ayah, ya? Ih, tidak mau Kenapa? Tidak mau saja Saya mau tidur, ah Katanya tidak bisa tidur Sudahlah Jangan cerewet Banyak cerita yang tidak menyenangkan di sini Terutama sejak Anipala jadi kepala desa Bahkan sudah sepada penduduk Meninggalkan desa ini Mereka ketakutan Tiap hari harus ke sawah dan ke ladangnya Tapi hasilnya harus diserahkan pada Tuan Anipala Apakah sana turam sendiri juga menyerahkan hasil? Tidak Tidak Tentang kenapa mereka hanya sering kemari dan minta makan gratis saja Apakah putri gencana itu sudah punya pacar atau belum? Belum Karena dengan keadaannya sekarang, mana ada laki-laki yang berani suka pada putri gencana? Oh ya, Kisunu Tadi Kisunu datang kemari Apa? Kisunu? Siapa lagi Kisunu? Memangnya Kisunu itu sejenis jelmaan setan Bebek gombel Hmm, pakai tokoh segala Gak, 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 gak Sudahlah Saya sebenarnya lebih suka Kalau aden-adean segera pergi meninggalkan Nusa Wungo ini Karena di sini terlalu berbahaya, Den Oh ya lah Udah Nyebut Hmm Gedor pintu kayak mau maling Hmm Siapa? Maaf, maaf ya, Den Sebentar Oh, Ibanir Ayo, silahkan masuk Silahkan Tidak perlu Aku hanya menyampaikan undangan dari Tuan Adipala Agar besok tamu Kituram segera menghadap Ayo Eh Kisunak Kisunak Turam Eh Apa nggak salah dengar tuh? Katanya Kami diundang Tuan Adipala Aneh Aduh Saya cuma berpesan Hati-hati Tuan Adipala itu Banyak pengawalnya Tapi Makanannya banyak juga kan? Banyak Eh, sudah-sudah Saya mau tidur dulu Aduh Baik, makan Nggak apa-apa Yang penting Banyak makanannya Masa bodoh Mau banyak pengawalnya, kek Eh, eh Peter Kamu Bungu benar-benar Memenuhi undangan Tuan Adipala Makanannya Abis makanan Iya Kita kan memang mau bertemu Tentunya Lebih enak dari pisang Hei Siapa namamu? Oh Tuhan Kau sudah besar Siapa kau Nenek Tua? Sebutkan namamu Kau putri gencana bukan? Siapa kau sebenarnya? Aku Kau Pergi kau pengacau Tunggu dulu Kisuno Aku ingin ketemu Adipala Aku ingin memenggak kepalanya Setan Kau kira ayahku binatang? Hei Langkahin dulu mayatku Bilang saja sama Adipala Aku akan menunggunya di hutan larangan Paman Siapa Nenek itu? Kenapa dia mencari ayah? Dia juga mengenal namaku Oh Dia bukan siapa-siapa Gusiputri Sekarang kembalilah ke kamarmu Paman akan berjaga-jaga Dasar laki-laki Rumbelah Sudah puas mengintip mandi Mau pergi begitu saja Maaf Nona Saya tidak bermaksud untuk mengintip Nona Saya juga mau mandi Alasan Nona Hari ini saya diundang oleh ayah Nona Jadi Kalau saya tidak mandi Badan saya akan bau Eh Kamu memang laki-laki sinting Apa Nona sudah selesai? Kalau Nona sudah selesai Tolong tinggalkan tempat ini Karena saya akan mandi Ih Dasar laki-laki tidak tahu malu Setup alas Rupanya perempuan itu masih hidup Ini akan menjadi masalah baru buatku Sebaiknya segera penuhi tantangannya di hutan larangan Makin cepat makin baik Bagaimana dengan gencara? Aku takut Kalau dia tahu semua ini Cepat atau lambat Dia pasti akan tahu juga Sekarang kita paling tidak menghadapi dua orang Karebet dan Nyeima Nyeima mungkin akan mudah kita kalahkan Tapi Karebet Kita belum tentu bisa Siapa itu Karebet? Aku tidak peduli lagi dengan orang itu Kalau dia datang Kau temui saja Ki Aku akan ke hutan larangan Apa? Krih Kamu Yakin Kalau kedatangan kita ini Tidak akan dijebak Sama mereka Kenapa kau punya pikiran seperti itu? Kita akan diundang Kita ini Mesti Waspada Permana tinggal Siapa Nyeima? Siaga satu loh Siaga satu loh Ingat loh Siapa tahu Kita dijebak Aduh Cerana Maaf Celaka Hei ala Kituram Kituuram Ono Pukituram Siapa yang celaka? Dimana? Semalam Nyi Imah datang mencari Adipala Sekarang Adipala pergi ke hutan larangan Memenuhi tantangannya Siapa Nyi Imah? Dia bekas istri kepala desa yang dulu sebelum Adipala Dan rupanya hutan larangan ini menjadi tempat persembunyannya Nyi Imah Terus? Memangnya? Apa hubungannya dengan semua ini? Suami Nyi Imah dibunuh oleh Adipala Dan dia menguasai nusa wungu ini Saya juga tidak tahu Harus dilamatkan siapa Nyi Imah atau Putri Kencana Apa maksud itu dong? Nyi Imah pasti akan kalah melawan Adipala Sementara Putri Kencana Dijaga Kisunuh dan anak buahnya di rumah Memangnya ada apa dengan Nyi Imah? Ya, memangnya ada apa? Sebenarnya dia anaknya Nyi Imah Anaknya Nyi Imah? 15 tahun yang lalu kau bunuh suamiku disini Bacingan Dan sekarang giliran kau ku bunuh Rupanya kau selama ini menjadi hantu hutan larangan Sampai orang tidak ada yang berani masuk kemarin Aku tidak butuh ocehanmu Bersiaplah kau untuk mati Ayah mana Paman? Oh, Ayah Gusti Putri sedang ada keperluan di luar Sebentar juga sudah kembali Katanya Ayah sedang menunggu-junggu tinggir Sementara, biar kami yang menemuinya Tapi, eh, nampaknya Kak Rebet Gak bisa kesini Apa maksudmu? Tadi pagi aku bertemu dia di sumai Dia bilang akan datang Ya, ya, ya Lupa ya Sekarang ada siang Pagi-pagi memang begitu janjinya Tapi, kenyataannya Tuan Adipala Diundang Nyii Mahkutan Larangan Dengan sangat terpaksa Kak Rebet Ikut kesana Bang Sarp Jangan bicara sembarangan kau Sebentar Paman Sebenarnya ada apa? Aku jadi bingung Kalau boleh Saya buka-bukaan Eh, maksud saya Saya berteserang Sebetulnya Diajeng ini Sudah dibohongi Diajeng Hewan jelek Jaga mulutmu Kalau Diajeng Gak percaya Silahkan Tanya Sama Paman Diajeng Sebetulnya Siapa Bapak Dan Ibu Diajeng Dan apa yang terjadi 15 tahun yang lalu Eh Disini Kalau Diajeng gak percaya Silahkan Pergi ikutan larangan Buktikan sendiri Ayo Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih Tuhan Adipala Tapi untuk saat ini Putri Kencana akan menolak kehendak tua Kenapa kau penyerah kayang? Terima kasih telah menonton! 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 Dan tanah-tanah mereka yang sudah kau rampas. Dia pantas untuk mati. Sudah sepantasnya, kita berterima kasih kepada Tuhan Joko Tingkir. Karena kita bisa memulai hidup baru. Tapi alat-alat baiknya, jika Tuhan ingin tinggal bersama kami. Saya akan senang kalau saya bisa lebih lama tinggal di sini. Tapi maaf, saya harus melanjutkan perjalanan saya dengan teman saya ini. Boleh saya ikut? Waduh, waduh, waduh. Tentu, tentu dia, Jeng. Apa sih yang nggak boleh buat dia, Jeng? Dengan senang hati. Bukan begitu, Pak? Kalau saja desa ini tidak membutuhkan seorang putri kencana, saya akan dengan senang hati ditemani oleh putri. Tapi lihatlah, dan tanyakan pada mereka. Pasti mereka menginginkan putri untuk memimpin mereka. Saya tidak bisa. Belum dicoba, Kang. Saya tidak mau. Rakyat akan menolaknya, putri. Tapi saya mohon, Kang Joko tingkil. Mau tinggal di sini tujuh hari. Baiklah. Saya akan tinggal di sini untuk tujuh hari lagi. Terima kasih, kakak. Ya. Terus, aku gimana? Apa aku ditemani dia, Jeng? Itu urusan kamu, Dadu. Udah. Udah, gimana, Bet? Wah. Gawat. Gawat. Masa? Tujuh hari, tujuh malam. Di sini, aku sendirian. Memangnya perempuan cuma kamu sendiri. Gimana? Gimana kalau kita cari perawan yang paling cantik sekali? Ya, ya, ya. Ayo, Den. Ayo. 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 Terima kasih. Tidak mau kemana-mana. Mau kaburkan? Tidak. Cuma mau pipis. Pipis aja di sini. Hehehe. Katakan, siapa yang menyuruh kalian? Jawab. Hehehe. Gembong. 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 Wah. Perasaan, kita belum kenalan ya sama yang mama di Gembong. 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 Dadun. Kau urus dia. Aku akan menyusul yang satunya lagi. Sip. Mati. Bert. Mati, Bert. Hehehe. Siapa yang mengejarmu sampai ngos-ngosan begitu? Kayak habis digorok aja. Mana yang lainnya, Kasno? Mana? Aku sendiri. Kau berhasil membunuh Joko Tinggir. Ya, sir. Bodoh. Panggil yang lainnya. Memangnya berapa orang yang mengejarmu itu? Satu. Satu? Cuma satu orang. Tapi ini Joko Tinggir, Kasno. Cuma satu orang ini. Itu. Itu orangnya. Biarkan aku pergi atau aku patahkan lehernya. Baiklah. Kau menang. Aku akan disini saja. Ayo, silahkan lewat. Mau kau apa-apa kan dia, Den? Menyiksa. Tapi, dia anak buah gemung-geni. Memangnya siapa gemung-geni sebenarnya? Penguasa binangun ini. Orangnya sangat kejam. Dan suka membunuh orang. Ada apa ini? Kibrewo. Kenapa ini? Kisarmo. Orang itu bernama Joko Tinggir. Joko Tinggir. Bunuh dia. Ya. 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 Terima kasih telah menonton 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 Aku juga bisa Pokoknya Terima kasih telah menonton 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 Kalian sudah lama ya menunggu disitu Diam kamu biri-biri Mana temanmu Aduh Mentang-mentang Gede Dibilang biri-biri Ada apa patat kuda Pakai nanya-nanya segala Dimana temanmu Joko Tingkil Yalah Kamu Iki Makanya kalau naro mata di depan Jangan dipantat Memangnya kamu lihat aku berdua Aku sendiri Kurang ajar kau gendut Bilang gendut Sialah Bunyi Yalah 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 Ya Ya Ah Ah Huh Tiko Tiko Katakan, gimana temanmu? Ceranya sendiri Aduh, untung Giaceng datang Aduh, kalau enggak, bisa mampus Kalian tidak diajar sopan Sabtu, Nia Maafkan kami, Putri Kencana Leluh, diajak Panjenengan kok kenal sama mereka? Tentu saja, mereka anak buah kisancang, pengawal Gembong Geni Gembong Geni, adik sepergeluan ayahku, Adipala Tapi kan, Adipala adalah... Sudah diam, kalian kembali ke markas masing-masing Dan bilang sekalian sama kisancang atau Gembong Geni Kalau aku yang menyuruhnya Tapi, kami disuruh mencari Joko Tingkir, Tuan Putri Aku yang mencarinya Sudah, pergi sana Baik, Tuan Putri, ayo Mana Joko Tingkir? Ano, eh... Lagi nunggu di sungai Ayo cepat Eh, diaceng, tunggu dulu Joko Tingkir tidak tahu siapa musuhnya Dan dia tidak tahu siapa Gembong Geni Goblok Goblok kalian semuanya Dengar Putri Kencana itu sudah tidak ada hubungannya sama Adipala atau Gembong Geni Jadi dia musuh kita sekarang Nah, kenapa kalian diarkan? Tapi, ilmunya tinggi, Ki Kepalamu isinya apa sih? Tempel Yang dilawat saja Memangnya kalian bertantang-tenteng Bogolok buat apa, ha? Buat kesini amuk Terus, gimana, Ki? Pasti nanya lagi Kepala saya isinya cuma TMP, Ki Ah, diam! Makanya saya tanya Diam! Cepat cari putri kejana Tangkap bawa sekarang juga Tapi Alasannya apa, Ki? Waduh! Goblok! Mukamu saja serem kayak Geru Tapi begonya gak karuan Cari sana Alasannya di hutan Bego Berangkat! Cepat! Iya, 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 iya Awas! Masih nanya lagi Tarajang-rajang kalian Guangnya lagi Nanya apa? Kelihatan ini ada yang store nyawa disini Biarkan saja dia disini Kalau perlu Kita taruhan Siapa yang jago minum disini? Kas! Soal minum Kau memang biangnya Kita satis saja dia Iya Gisajang pasti akan senang Kita bunuh dia Diam! Dia tamu disini Dan aku tidak mau warung ini hancur beratakan Karena kalian ada kuat Benar kata Kasno Adu minum Siapa yang lebih kuat? Ki! Siapkan tuak lima gintong Ini adalah cara laki-laki disini mengadu kejantanannya Oh ya? Kau curah Kenapa tadi kau meninggalkan aku sendiri ya? Kalau aku dimakan macan bagaimana? Macannya pasti juga takut pada om Bisa saja kamu Aku tidak mau tahu Pokoknya kau harus menang Karena aku hadiahnya Kalau aku kalah Aku juga hadiahmu Minum Kasno Masa kamu kalah? Masa kamu kalah? Masa kalah kamu? Ya kamu datang kamu orang sini Kami tahu siapa kau? Ayo lawan Hehehe Ayo Kas Ayo Maju Terutama Dia cer Ini mau kemana dia cer Cari Joko Tingkil Cari Joko Tingkil Siapa tahu dia sudah tertangkap Ayo Joko Tingkil Joko Tingkil Selamat datang Putri Gencana Hehehe Jangan basah-basih Kisanca Loh Kenapa Putri? Hehehe Aku rasa kami sudah cukup baik dalam menyambut kedatanganmu Putri Gencana Hehehe Mari silahkan masuk Mau ketemu Gemunggeni bukan? Aku kemari ingin mencari temanku Joko Tingkil Ya Karepet Oh Joko Tingkil itu temanmu Hehehe Baru tahu aku Hehehe Saya tidak ingin bertarung dengan Muki Bagus Bagus itu Hehehe Kalau begitu masuk saja Hehehe Hehehe Tapi Gemunggeni sedang semedi Hehehe Begini Bagaimana kalau Putri menunggu saja di dalam? Baiklah Mari Ayo masuk Iya tapi gimana? Ayo ikut saja Aduh 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 Gak bisa loncat Hehehe Aduh Aduh Jajam Hehehe Aduh Hehehe Aduh Aduh Turun bro aku bisa ambuh Aduh Diajeng Tunggu Diajeng Eh Tunggu Tinggal tiga kelas lagi Guys Kita buktikan Siapa yang menang Aduh Aduh Belショ Aduh Hehehe 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 Kalau karebet itu belum ketangkep Kalau belum Kenapa kita gak ketemu Yalah dia jeng Desa ini luas dia jeng Eh mana tau Dimana sekarang karebet berada Aku tau Aduh Celaka dadung Yalah dia jeng ini gimana Tau karebet berada dimana Mana celaka Ayo Mau kemana putri Sebentar lagi kemugendi juga selesai Aku mau cari makan di luar Iya lapar Disini juga banyak makanan Sekarang putri mau makan apa Sekalian aku mau cari tempat penginapan Iya Besok pagi saja aku kemari Kamar tidur disini juga banyak Putri tinggal pilih mau tidur dimana Besok pagi saja aku kemari lagi Ayo Iya besok pagi ya Ayo Mari Barang Eh tunggu dia jeng Tunggu dia jeng Kenapa sih kok jalannya buru-buru Kayak orang ketakutan Kayak kamu gak ketakutan aja Iya Aku sih gak takut Cuma agak sedikit ngeri Iya Kita ini mau kemana dia jeng Kita ke tempat orang yang berkumpul Ayo Eh ke pasar Iya dadung dadung Bodoh kok dipiara sih Menyari malam-malam begini pasarnya buka Ayo 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 Iya Iya Aduh Aduh Tanganku dipegang Dia jeng Dia jeng Apa ya kamu Baru sekarang kamu kalah Putri kencana Silahkan Silahkan Kamu juga menjagokan Mau minum juga Putri Ayo bangun Mana temanku cukup tinggin Ayo cukup tinggin Ayo bangun Sudah pergi Masuk kita kesini lagi Ayo Bangun Ayo pas Tempat siapa ini Apa yang sudah kau lakukan padaku Ini kamarku Dan kau menjadi hadi aku semalam Siapa kau sebenarnya Aku main sali Masa lupa Aku harus keluar Dari sini Tidak Kau makan Setelah itu kau mandi Hei Aku tidak mengenalmu Ada pepatah yang mengatakan Tak kenal maka tak sayang Tak sayang maka tak cinta Ini aku berikan ramuan untukmu Untuk menghilangkan pengaruh tuas di dalam tubuhmu Yalah Diajang diajang Mondar mandir Mondar mandir Kayak tukang jamu Duduk kek Berduaan mumpung Lagi Santai Gundul Gundulmu Mikir dong Mikir Kok dia tahu kalau ku gundul Mikir apa diajang Mikirin joko tikir Dia itu udah gede Gak usah dipikirin Udah bisa jaga diri sendiri Aduh Dasar blow on kamu Kok dia juga tahu kalau ku blow on Diajang Biar aku blow on Tapi aku tahu banyak tentang joko tikir Dia itu Huh Ilmunya tinggi Kita ke rumah itu lagi Berduaan Maksudnya ke rumah mana Gembong geni Gembong geni Lalu Kan tadi malam kita kesana Cerewet Ikut aja Cerewet Tahu juga dia kalau aku cerewet Hmm Dasar tuyul hidup Mau ikut gak Hmm Waduh Aku dibilang tuyul hidup Diajang Diajang Tujul hidup Ikut Diajang Tunggu Putri Kecana Anda sudah ditunggu Terima kasih Eh Tunggu dulu Ditunggu siapa Diam Kenapa sih Mari Putri Hmm Putri Putri Kencana Rupanya Katanya Semalam datang ya Maaf kalau harus menunggu lama Wow Cantik juga ya Saya mau eh Langsung saja nyai Dimana joko tingkir Ada apa memangnya Lalu apa kepentinganmu dengan musuh ayamu itu Maaf nyai Tanpa joko tingkir Aku tidak tahu siapa aku sebenarnya Aku datang untuk memperingatkan dia Tapi Rupanya sudah terlambat Joko tingkir sedang istirahat di kamarku Eh Kamu apakah dia Eh Kamu per Mesti kau tanya lagi Dia laki-laki Aku perempuan Satu kamar Harus mabuk lagi Asik bukan Nyai memang iblis Dadung Ya Kau cari joko di dalam Ya Iblis kamu Kesanjang Bunuh kencana Kurang aja Ber 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 Lepaskan Ber Masuk orang bodoh Iya, iya, iya Bet Bet Kurang aja Coba tinggir Bet Coba tinggir Bet, dimana Bet? Coba tinggir Dimana kau? Aku disini, cantik Kurang aja Bet, dia itu gembongen nih, Bet Iya, Bet Aku juga baru tau Bisa apa kau, Coba tinggir? Kau sudah kuberi ramuan penghancur tubuh bagian dalam Sebentar lagi kau mampus tanpa aku sentuh Apa yang kau maksud? Ramuan ini Dadung, kau bantu kencana di luar Tapi aku mau cari gambulan dulu ya Iya, iya Sekarang giliran, Buputri. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!